oke bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys welcome back to my youtube channel nendin sirifujiya the unique explorer nah di video kali ini teman-teman saya akan mengunjungi salah satu warga desa mananti saya akan mengunjungi mbah-mbah yang sering bertapa di goa walet ya teman-teman dan konon katanya luar biasanya beliau itu bertapa selama puluhan tahun selama 16 tahun lebih tepatnya dan lebih uniknya lagi ternyata beliau itu sudah berusia lanjut berusia 100 tahun lebih wah luar biasa sekali ya dan banyak sekali tamu-tamu yang datang kesana memiliki hajat tertentu untuk bertapa berhari-hari dan ketika bertapa tersebut banyak sekali gangguan-gangguan ataupun hal-hal mistis di luar nalar manusia dan konon katanya gangguan-gangguan tersebut menyesuaikan dengan hari lahirnya orang yang bertapa tersebut kayak gitu teman-teman nah seperti apa kisahnya tonton terus video ini sampai akhir dan buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir saya doakan semoga selalu sehat walafiat diberkahi umurnya dan sukses dunia wal akhirat selamat menikmati 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 oke teman-teman alhamdulillah saya ini udah ada di guanya ya dan untuk guanya sendiri ini luar biasa ternyata seperti ini bentukannya teman-teman dan wow ternyata kebawah itu jurang jurang banget jadi ini harus hati-hati dan ini ada lubangnya dan biasanya mbah tersebut tapak disini dan tamu-tamunya juga suka tapak disini dan ini sebetulnya disebelah atas nah ini mohon maaf sebentar saya tunjukkan disini itu ada pintunya pintu masuk ke gua tersebut cuma karena ini gelap jadi gak keliatan wah luar biasa ya nah itu disebelah sana itu ada pintu masuknya pintu awal pintu utamanya nah dan kalau misalkan kita lihat lagi ke sebelah atas disebelah sana juga masih ada pintunya ya teman-teman jadi ini itu benar-benar tinggi dan juga ekstrim perjalanan kesini itu benar-benar membutuhkan tenaga yang serba ekstra dan juga harus waspada karena kalau misalkan kita lengah sedikit aja kita takut tergelincir ke jurang nah ini disebelah kiri atau disebelah bawah juga sama ada jurangnya dan dipenuhi dengan pohon-pohon ataupun bambu-bambu gitu ya teman-teman ini luar biasa banyak banget pohon-pohon yang gak terurus wow ini benar-benar hutan ya deril hutan teman-teman oke kita lanjut bertemu dengan mbah tersebut dan disini saya dibarengi dengan suami saya dari channel mister nazar bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abah punten abdi nazar di mister nazar channel maksad kadeteh koyong silaturahmi bah muhun abah kumaha damang alhamdulillah ina wartasiya alhamdulillah abah maksad anuka hijinya silaturahmi anuka duateh abdi pribadi penasaran ya sahurna ayah informasi ayah sepuh anu pinggal di goa walet gitu amin mohon anu di mana ujang abdi di palih banjar patroman pak palih kidul mohon di palih kidul tak abdi tebih-tebih kadiye koyong nepangan abah alhamdulillah tos ngalangkungan sawah leweng ayena dugi kadiye amin mohon abah leres ya teh abah tinggal di dia semohon teman-teman tadi saya bicara dengan abah katanya sudah tinggal pernah tinggal di sini begitu dan kondisinya alhamdulillah sehat abah punten ya teh upamileres tinggal di dia tos sabarahalami akibat beda pelastau tersalah masyaallah genep belastahun tinggal di dia maksadna di dia teh badenaon pak ah ah nojo ngalala nawe kan kurama sulat solek ayyano dong ayyano perlu ayyano kalau saya pergi nama maka lembah muhun pangenten dinabah saksana nama nujun niis gitu tapak gitu leres muhun dari kurakore kanu kebon muhun oh teman-teman abah ini tinggal di sini sudah 16 tahun dengan maksud niis atau tapak begitu ya yuswa abah ini sebarat tahun mbah punten tanggawai etam bil patah tahun 22 zaman helmina belanda helmina ano abie emote atos menyepang tanut cepete 7 tahun asuk sekolah gitu aku itu jadi muhun ayu sekolah ter makhluk geripta yang tapur yang asma akhirnya di apa oh mau dipukus keburu jadi 10 tahun dah muhun oh teman-teman abah ini sudah tapak eh usianya ya sudah sepuh banget kata bapaknya silahkan hitung saja tahun 1922 usianya sudah 7 tahun artinya kalau di sekarang tahun 2022 usianya sudah 107 tahun satu abad lebih 7 tahun hampir satu abad satu windu teman-teman luar biasa mohon maaf abah nama abah siapa nami bapak mato'at mohon abah pun ten pisan salami genep belas tahun teh dugikan kaya tuang leut na kumaha pak kaya kaya kadangan maaf aduh nunggadu alami wabuk tiap tau ganyol kaya singkong di rupi rupi di paru di oye ke pungkul zaman alami nunggadu ramai berganti ke jepang bernyata karet kan saming ke hancur sapu tinggi dari opat beriman alaman etate mohon bangsa sabur bangsa lagi kaya mohon oh jadi gitu teman-teman ayam tadi saya nanya makan dan minumnya bapak mantoat ini apa di goa walet di tengah hutan ternyata ya seketemunya kalau misalkan ketemu sama ya seperti umbi-umbian seperti itu ya seperti umbi-umbinya ada umbi talas ada singkong ada mantang mungkin kalau orang umbi jalar lah ya kalau dalam bahasa indonesianya ya bahkan bapak danta tahun yang lalu ya sudah lama gitu ya pada saat usia muda pakaian pun ya seadanya salah satunya yaitu menggunakan bulu domba begitu luar biasa repot ramai oke oh iya iya wah luar biasa ya abang maare musen baru lakai nama anu orokan kebeber ini bapak bercerita pada saat usia muda gitu ya semuanya serba susah misalkan kalau ada yang melahirkan itu repot banget gitu ya apalagi ya di daerah seperti ini pedalaman bahkan pada saat bapak ini usia muda gitu ya itu pakaian itu seketemunya bahkan laki-laki atau perempuan juga pakai cangcut aja teman-teman karena susah pada zaman belanda begitu itu dipersulit oleh warga orang belanda mungkin itulah yang dinamakan dengan penjajahan begitu ya zamannya zaman hermina kata bapak ini bapak mohon maaf kalau misalkan bapak disini itu niis dalam artian mungkin tapa ya pak selama bapak tapak disini punten bisa saya menghoyong naros perkawis kejanggalan kejanggalan keanehan keanehan minangkan namah merengkas sarna juri punten bisa aduh abdi kepingten nyohon pitulung doana tigusti aloh kalangkungan bapak gitu punten wios abdi naros seperti itu wios iya saya pernah saya pernah rupi rupi hari soal dewa dewa rumah hujan orang waton orang dewa dewa orang berkapan dewa tayy watar orang dewa dewa udah udah kami sudah jumah udah sabtu udah adoh ayah padah dewa mohon kum sadayana nusah minggu ayah sadayana minggu sarwa minggu dewa orang alam dewa chai minggu dewa angin ya dewa senek minggu dewa megah dianggok dianggok kahijina orang contoh orang khair panur orang itu beda orang seperti orang dahar cahaya tahu yang pindah beda orang dari rosa beda 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 hentik ayah lupa rupa datang orang lain bagai orang oh iya jadi ayah angin teman 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 saya bertanya tentang kejadian mistis atau kejang-kejang Kejanggalan aneh selama Bapak ini tinggal di sini. Ya kata Bapak Ahmad Toat. Yaitu ada kejadian-kejadian aneh berdasarkan kelahiran kita. Yaitu disebutnya Dewa ya. Ada yang disebutnya Dewa Api, ada Dewa Angin, ada Dewa Ular. Dan Dewa-Dewa yang lainnya tergantung kelahiran. Beresnya gitu nyebah. Mohon. Atau juga ada yang mewujudkan berupa pertanda seperti angin gelebuk atau angin yang kencang. Omega seperti itu ya. Jadi tiap orang itu beda-beda. Kalaupun ada orang yang datang ke sini dengan maksud tertentu ya harus dengan zikir. Punten bah kalau misalkan, misalkan jin seperti anu nembung keneteh, Dewa Ular, Kuntilana, Kocong, sama model gitu, ayah ngepak. Ayah. Nah, kita Dewa Tinawetona, Tia. Itu. Cek abil geveja pan-medalahan. Mohon. Dari masing-masing. Dari muji, orang Dinawirin. Oh. Namun orang sholatahadur, ulasan dua orang katoe. Opat raka adem sunana. Ulasan assalamualaikum warah. Bikin ke opat raka adem sunana. Kita mengambil asalamualaikum. Oh, iya. Terus sarae orang baring-awirin. Kita muji, anak. Anu salah satu tiluratu seputing. Iya. Namun tilur peting, kali tilur, mereka kan salpon itu kan salpon ratus. Oh, iya. Oke. Namun rebuk. Tujuh ratus. Saya peting, tujuh kali tujuh. Kali-kali nyawa, emang gak bisa ngelik nanyakan ke CIOB. Aku raka. Iya. Aku raka. Aku raka lain. Di buku-buku, ayah tindak hitam. Oh, ayah kitam. Jadi, ayah sumber hukumnya gitu. Nyaleras. Jadi, mau kakak pati-pati kurang. Yang kada tangan tangguh-tanggung jawab. Aku mau ya oke gitu. Menaknya, kadalakan ayat tantara. Aku raka kitologinya. Kepamijahan, itu sering. Di tahun 50, habis perjalanan kecempor. Nah, di pembelaan masyarakatnya. Alhamdulillah. Singkuri ngege. Bogatana kan 50 batat tikolot. Rakez lagi terdalam kan itu. Alhamdulillah. Terkapolah. Manga. Singkuri ngebohomo. Ayah, karena iya. Selalu, opat lubuk deh. Jawa ngejual bang, sabar lalu. Oh, iya. Jawa ngejual siapin bang. Yang ngejual siapin tujuh di dekat pari. Apun ten, Pak. Tadi Bapak Matoat itu bercerita tentang kejadian-kejadian aneh. Kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di sini. Yang selalu menampakkan diri. Mewujukan dalam bentuk apapun. Mau itu ular. Mau itu berupa angin. Berupa wujud-wujud yang aneh. Tinggi besar dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu ujian untuk orang yang bertapak berzikir di sini. Begitu. Jadi bukan tiba-tiba datang karena kita hanya lewat saja atau bagaimana. Tapi itu merupakan ujian. Berarti ada kaitannya dengan tapak itu sendiri. Dengan maksud ingin sesuatu. Begitu ya, Pak? Ya, men. Nah, tadi Bapak Danta bercerita seperti itu. Banyak yang datang ke sini berarti, Pak? Iya, Pak. Oh, banyak yang datang ke sini ikut bertapak di sini dengan Bapak Danta dengan tujuan dan maksud tertentu. Nah, pada saat maksud dan tujuan tertentu dilaksanakan yaitu merupakan dengan bacaan-bacaan seperti wirid. Ya, tergantung dengan kelahirannya ya. Nah, pada saat mau dikabulkan mau terjadi ada ujian yang berupa makhluk-makhluk tadi. Mohon maaf, Pak. Itu zikirnya atau wiridnya yang dibacakan itu apa sih, Pak? Rupi-Rupi. Hano-Wadal Senen, Wadal Salasa. Eh, tak. Lain Rupi. Bagian Salasa, Salasa. Bagian Sabtu-Sabtu. Bagian Rebuk-Rebuk. Maka ayah turun. Misal, ya maaf, abdi. Kapan lahir di Inten Senen? Berarti Wadalna Senen. Opat Ratu. Abdi macana Opat Ratu sapeting. Bacaanannya, Nawan? Ayah, putihnya tuh di tulisan. Oh, ada. Oh, iya, iya. Ada tulisannya. Mohon maaf, Pak. Ayah, kitabnya. Ada kitabnya. Oh, gitu. Oh, iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Itu, bangal ala konan. Kuri, misalnya, lantong di Sabtu. Abun, kamu benar. Turun ikan. Iya. Nah, Bapak, Bapak Matoan tadi bercerita, ya. Kan tadi saya nanya, kebacaan yang dibaca di sini, apa, dan jumlahnya berapa. Dan itu beda-beda, tergantung dari kelahiran orang. Iya. Tergantung orang yang ingin bertapaknya. Misal, tadi saya bertanya, kalau saya kan lahirnya hari Senin. Berarti bacanya 400 kali. Begitu. Iya, dalam satu hari. Dan, bacaannya itu sudah ada tertuliskan gitu ya, di bukunya. Karena ada kitabnya. Nah, itulah yang menjadi sumber hukum. Menjadi patokan. Barang siapa yang mutaat di sini, tinggal laksanakan apa yang ada di kitab tersebut. Dan kitab tersebut yang bisa menyampaikannya adalah Bapak Matoat. Begitu, teman-teman. Dan, maksudan tujuannya orang yang tapak ke sini, apa saja sih, Pak? Maksudan, kalau ada orang yang ingin ke sini, anu hoyong kadia, maksudnya, apakah usaha na lancar, atas apa ngalaman Bapak? Sampai. Kalau mau anu-usaha, nalancar, dikawinkan adalah repok orang, repok pemuajiban, atau juga waktu orang, waktu lahir. Mana, ijrahan, ayak, dinnati tam. ayak, ayak, saya kumplit, saya kumah, saya kumplit. Saya kumplit, saya kumplit. Oh, gitu ya. Adi Agul, saya kakar amal. akhirnya semuanya ke sabra duit kurimah ayo dipaksa duit bahwa ditampik dan seriata kureng itu bisa ngewinan anak ayo duit pak ayo duit pak itu maniat aranjana cinkoh kakurimah maka kan itu di bulimah itu bagaimana ampun angkat tangan mau ayo kaku apa kan kamu di peser maku anjir naka yang lainnya kita berbahagia poin sakitu ratu sakitu rebuk danupang awis nama kan rebuk jam sabtu luhun yang kemih jam Jumat luhun ya aja nena teteh kureng ngawirin ayo nadu tulung antara islam iya 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 oh gitu ya Pak kapan ayo santara islam lewong siapannya tapi pimpinan nateh sada rekuin ayo kakakak kakakakak kureng sengibang koreng ada sada rekuin kakakak kureng masih ilu ilu mohon 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 kan ayo kan dulu iya 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 mohon 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 punten pak dipotong gelasa kedapnya nah itu tadi saya tanya ke Bapak ini Matoat orang yang datang kesini itu maksud dan tujuannya apa nah Bapak Matoat menceritakan orang yang ingin meningkatkan usahanya dan syarat-syaratnya tadi disebutkan oleh Bapak Matoat yang punya maksud dan tujuan tinggal datang saja kesini temui Bapak Matoat nanti dibimbing dibimbing baik zikirnya wiridnya ada hitungannya berdasarkan tanggal lahir ya dan ya siapa aja yang mau ibaratnya sedekah ke Bapak Matoat dipersilahkan tidak dipatok atau tidak dihargai gitu karena maksud dari Bapak Matoat itu untuk menolong sesama amal amal selain itu yang meningkatkan usaha ayah ada itu Pak ayah judul-judulnya milari jodoh ayah ayah nukum ayah ayah terima salah yang benar ayah naik jabatan ayah 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 jadi pangkat ayah oh naik pangkat ayah ayah dina kitab kuring ayah 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 oh gitu teman-teman nah ada kata Bapak Matoat itu harus dibelinya itu dengan zikir wirid dengan ibadah yang tekun dengan taat dan jangan pas-pasan pas-pasan itu ibaratnya ibadah sholat fardu ya laksanakan juga sholat sunatnya sunat sebelum dan sesudah ba'dah dan kobla begitu ya ya luar biasa Bapak mungkin kalau lihat dari waktu ini udah sore begitu ya Pak ya hapunten abdi ngawagal waktosna Bapak Nujutapa Nujuni Istidye abdi testepan nasarandai mudah-mudahan Bapak Matoat sehat alhamdulillah serejeki digampilkan segala maksad sarang tujuan nana sami atu noda rongkap kadye sing di pasian kabar barokan keseorang makanan apu moga lancar bisa meremal akbar kena atau arwah karun orang Mayun ibu mah salak putih, 1 bulan, 2 bulan, 7 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 8 bulan, 8 bulan, kubrak dalam dunia, entate, kudus, serangking, ayah yang kasi memilih diri, mau membari, sok, bising kuring nyalaan, nanya koneolah kajangan, silang lama, gak suka barengan di pemilihan, mohon, 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 haturnuhun ya Pak, tadi Bapak Mantoat itu memberikan wejangan kepada saya, anak muda, begitu ya, jadi harus, mohon maaf Pak, nolak saya, laku, maaf, kekak, cusi, pame jantai, zamanku cempur, zamanku sirap, zamanku, daun kalapam, mereka, nilai nama, dan nilai nama, nama, rana, nanti, pencepah tempur, nama roge, iya, iya, namai roge, mata, kita bonge, ya di pemeriksaan berapa yang ada di rumah sakurin yang kurang oke yang bisa kuluh kuluh yang bisa yang ada di ayat itu aturnuhun atunya pak waktu setelahnya pak Alhamdulillah pengen gue jangan dapat gue jangan dari Bapak Matoat bahwa kita sebagai anak muda siapapun itu yang statusnya anak harus sayang kepada orang tua terutama kepada ibu yang mengandung kita selama 9 bulan dari bulan pertama sampai bulan 9 yang begitu sakitnya perjuangan menjadi seorang ibu untuk melahirkan kita makanya harus berbakti harus sayang begitu sama orang tua khususnya kepada ibu dan tadi juga Bapak Matoat menceritakan pengalaman Bapak Matoat menimba ilmu bukan hanya disini dengan rekan-rekan juga pada saat muda misalkan datang ke pamijahan dan tempat-tempat lain. Terakhir Bapak Matoat terima kasih atas waktunya hatunuhun waktosna Bapak hapuntengawagel waktosna mudah-mudahan Bapak selalu sehat Bapak iya ayak sa'alit rezeki tiabdi mengga ditampi mudah-mudahan keanggih kuno langkung manfaat terima kasih atas waktunya amin amin muka-muka sehingga terjeki jauh lain amin amin bangga bapak abdi badai teraswaye miang gitunya kuih di kabumi bapak lajengen di tapakna mudah-mudahan selalu sehat terakhir oke teman-teman jadi itu dia kisah dari Mbah Matoat yang tinggal selama berpuluh-puluh tahun di Goa Walet dan sudah berumur ratusan tahun luar biasa ya pengalaman dari beliau sebagai kuncen di Goa tersebut terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir saya doangkan semoga selalu sehat walafiat diberkahi umurnya sukses dunia walahirat and see you again on the next video delasai saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh